Dengan memanfaatkan aliran sungai, warga Nagori Dolok, Kataran, Kecamatan Siantar, Simalungun membuka peluang usaha dengan melakukan pembesaran bibit ikan mas. Budidaya ikan mas di keramba berpotensi rai puluhan juta rupiah. Budidaya ikan dalam keramba jaring apung atau KJA merupakan salah satu teknologi budidaya yang handal. Dalam rangka optimasi pemanfaatan perairan sungai, danau, dan waduk. Usaha budidaya ikan mas dan nila dalam KJA di sungai Nagori Dolok, Kataran, Simalungun, Sumatera Utara mulai berkembang pesat. Untuk menghasilkan berat 2 kg dengan bibit 2 per 3 ons. Pembesaran bibit ikan dengan menggunakan media keramba ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Sujarno pelaku usaha budidaya ikan mas mengatakan, usaha tani di bidang perikanan air tawar memiliki prospek yang sangat baik. Kira lebih kurang 5 tahun ke 6 tahun lagi ini. Keuntungannya? Keuntungannya ya kalau kita aplikasikan ke modal dengan keuntungan, ya masih kira-kira 30 persen lah keuntungan dari modal. Kalau kualitas memang beda jauh dengan kolam yang di sawah maupun di kempang. Di sini rasa ikannya itu gurih, karena nggak ada mengandung lumpur, seperti danau air tawar yang lainnya. Memang ini murung dari mata air yang ada di atas sana. Kira-kira memang kita buat seperti ini, kita bermitra juga dengan petani-petani di sini juga, supaya di sini nanti pembesaran di atas pembenihan. Jadi kualitas untuk ikan itu bisa terjamin mutunya. Terus kemudian untuk pemasaran sendiri biasanya kita jual kemana Pak? Kalau pemasaran sudah ada agen-agen yang biasa masuk, dan pembuangan sampai saat ini nggak ada kendala lah. Untuk pakan sendiri? Kalau pakan kita masih pakan buatan pabrik lah. Ya sekali-sekali kita memang belum membuat pakan alternatif. Mungkin untuk bulan-bulan ini, entah tahun depan, kami pikirkan untuk membuat pakan alternatif yang bedanya bisa menghemat daripada... Pada dasarnya penempatan KJA harus pada kedalaman air minimal berkisar antara 1 sampai 3 meter, dan kedalaman optimal 5 sampai 7 meter. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV Terima kasih telah menonton!